Dan juga tentunya kepada para atlet atau pasangan ganda putra Indonesia yaitu Marcus Ferali Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo untuk bisa naik atas pabung berikan-berikanan untuk mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu inilah ada Mbak Susi di sini dan juga ada Kevin Gideon. Saya ada pertanyaan dulu ke Mbak Susi. Mbak Susi, untuk Biblia Indonesia Open 2018 ini targetnya seperti apa dan siapa yang ditargetkan untuk menaik kelar juara? Silahkan bisa jawab. Terima kasih, Mbak Yoni. Ya memang untuk, kalau dibilang target ya, sepanjang tahun kita mempunyai 60 pertandingan. Tentunya kalau dibilang target, target, pokoknya kita juara semua. Khususnya Tegadisya Open kita sebagai tuan-teman. Kita lahirkan bahwa baliknya satu gelar. Lalu dari sektor mana, saya tidak usah menyebutkan, pastinya semua aktiv juga ingin meraih gelar-gelar di sini. Jadi semua aktiv juga punya kesempatan yang sama. Ada Ganda Putra, ada Mixed Double, Tunggah Putra, Tunggah Putri, dan Ganda Putri. Jadi memang secara peluang tentunya kita tahu bahwa ranking satu dunia saat ini ada di Ganda Putra dan Mixed Double. Lalu Ganda Putri pun kita juga cukup, ya progres peringkatan terlihat, di mana mereka juga masuk dalam sepuluh besar. Tunggah Putra juga sama. Tunggah Putri tanpa mengecilkan Tunggah Putri, tapi kali ini mereka juga bisa mahas dua. Dua akhir, yaitu Gregoria dan juga Fitriani. Jadi kalau dibilang target, kita satu gelar. Ya oke, targetnya satu gelar, tapi mudah-mudahan bisa lebih gitu ya. Berharapannya seperti itu, mudah-mudahan bisa lebih dari. Oke, baik. Dan sekarang pertanyaan untuk Kevin dan Gideon. Mungkin untuk Gideon dulu, selamat menempuh hidup baru. Ya baru aja menikah ya. Gideon, pertanyaan adalah target untuk Indonesia Open ini kan? Kemarin di Indonesia Master sudah juara ya. Targetnya untuk Indonesia Open ini apa? Lalu, pelawat beratnya siapa dikatakan? Ya kalau menurut saya sendiri target ya, ya pasti harus juara ya targetnya. Dari lawan terbarat, mungkin dari Denmark itu juga berat, dan dari China juga berat. Jadi rata-rata dari Denmark dan jampok gitu ya, yang berat ya. Oke, kalau untuk Kevin, ini main di istora, menurut Kevin sendiri, apa bedanya main di Indonesia dengan main di negara lain? Ya atmosfernya main di Indonesia itu berbeda ya. Pastinya seru banget kalau main di Indonesia itu karena supporternya. Dan kita mumpul sampai gak ada suaranya. Sampai gak tahu kita bola yang mana. Kalau omongnya suara supporter ya? Oh, suara supporter cuma ya pastinya seru banget sih. Jadi kalau supporter di Indonesia buat Kevin itu dukungan atau beban, Kevin? Ya, pastinya dukungan ya. Karena mereka selalu dukung kita. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari narasumber yang sudah ada di sini. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Saya akan persilahkan tiga wakil dari media untuk menunjukkan tangannya dan bertanya kepada narasumber yang sudah ada di depan. Mohon disebutkan nama media dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silahkan. Bukan-bukan media kalau ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya kepada narasumber di sini? Harus loh. Kata Pak Wiranto, itu jelasannya sudah jelas ya Pak ya. Jadi gak ada pertanyaan. Ayo, dekan-dekan media silahkan kalau mau ada yang bertanya. Oke, ya. Micnya. Yang di tengah, Mas. Halo, sama saya. Saya Raya, di DET.com. Halo, ingin menanyakan kepada Pak Ahmad Kudianto untuk gelaran Indonesia. Kalau begini Pak, dengan level yang semakin naik, Pak, pengkalanan apasi yang akan dihadapi BBC dan penyelundaraan untuk penyelundaraan pandemi. Lalu kepada Pak Wiranto, dengan koalisi sekarang, belakangan yang banyak teror. Sejauh ini persiapan dari penyelundaraan cukup seperti apa. Terus, untuk Kevin Marcus, akan diterapkan kembali untuk service. Tantangannya seperti apa sih? Atau kalian merasa ada kesulitan enggak? Terima kasih. Baik, Pak Raya. Terima kasih dari DET.com. Mungkin dari Pak Hudi dulu. Ya, terima kasih, Pak Raya. Buat Vika, tantangannya ya, sebetulnya. Ini tantangan sebenarnya, tapi sebetulnya konsumisinya berat. Kenapa? Karena kita sudah 3 kali turut-turut, menjadi the best effect in the world. Ini enggak gampang. Di tahun ini pun, karena betulan kita dapat sponsornya juga bagus, beli-beli. Dan nantinya, mungkin, banyak kejutan ini. Bagaimana kita mengemas event ini akan sedikit berbeda. Kalau kita sudah berkenal dengan spotainya, nah, sekarang mungkin spotainya akan kita kembangkan lagi. Tapi, lihat saja, ya, saksikan saja di istora dengan suasana yang baru, ya, pasti akan membuat banyak orang senang. Terutama pada keluarga-keluarga. Karena salah satu misi kita adalah bagaimana membangkitkan minat masyarakat yang bisa untuk bermain bulu tangis, dan mencinta bulu tangis. Saya kira itu adalah tantangan kita, dan juga tantangan buat menjadi inovator untuk negara-negara di dunia. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Budi. Dan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Udanto, mohon berkenan, Pak, untuk menjawab. Pertanyaan ini kepada Ketua Umum BPSI, ya. Bagaimana saya lupa dengan keamanan terbit begini. Ketua Umum BPSI, ya, tanya kepada Meku Poh Tukang. Maka, saya sampaikan di sini bahwa Kepolisian dan TNI sudah diperintahkan ya untuk meningkatkan waspada, untuk mengerahkan sekitar kemampuannya untuk menjaga keamanan ketertiban di Indonesia sehubungan dengan adanya beberapa aksi bom, ya. Termasuk tentunya nanti event ini akan mendapatkan keamanan yang sangat memadai, ya, dari afraat keamanan kita. Jadi jangan sampai hal semacam ini membuat kemudian atau mengganggu event yang sudah kita persiapkan, ya. Karena memang kita menghadapi musuh bersama, setidaknya Indonesia. Di banyak negara sekarang menghadapi musuh yang sama, yang terorisme. Dan itu tidak boleh kalah, kita tidak boleh kemudian. Karena ada ancaman itu, kemudian semua penyerah, ya, tidak boleh. Karena kita ini, ya, sebagai satu bangsa yang punya identitas, punya harapan, punya cita-cita, punya kerja, ya, harus kita lanjutkan. Selahkan saja hal yang menyangkut keamanan ketertiban kepada keamanan kita yang saya lihat, yang sudah buka besar kok lima, dan terus meningkatkan menyangkut keamanan event-event seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan teratas jawabannya. Dan sekarang diriakan Kevin video, siapa yang mau menjawab, gimana tentang pelakuran service yang baru. Apakah menggandu atau seperti apa? Ya, kan, kita belum pernah sukuin kemarin waktu video-video itu terakhir, dan kita gak terlalu ada masalah sendiri, gak terlalu. Jadi, jangan dipot, marah ya, jadi aman buat Kevin video untuk sistem service yang baru, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.